Sorak-sorai kegembiraan baik di tribun penonton maupun para ofisial tim tidak terbendung saat salah satu pemain bunder putra berhasil menjebol gawang, mauk FC dan menghasilkan gol yang disahkan oleh wasit. Sorak-sorai kegembiraan diluapkan untuk memberikan semangat kepada pemain untuk terus berjuang, memperagakan permainan yang lebih kompetitif lagi. Peluit panjang ditiup oleh sang pengadil lapangan, menghantarkan bunder putra menjadi kampiun Tanggerang Junior League tahun 2023 untuk usia 17 dengan skor 3-0. Sedangkan untuk usia 15 menghantarkan gemilang FC menjadi jawaranya setelah menyingkirkan SMC Cisoka dengan skor 8-7 lewat drama adu penalti. Pada final usia 13 tahun, Farmer FC menumbangkan remsi FC dengan skor 3-0 tanpa balas. Bupati Tanggerang Ahmed Zaki Iskandar menutup langsung kejuaraan Tanggerang Junior League atau TJL 2023 kelompok usia 13, 15, dan 17 tahun yang digelar di Stadion Indomik Sport Center Kecamatan Kelapa II, Minggu 28 Mei 2023. Menurut Bupati, kompetisi TJL secara langsung telah menghasilkan atlet-atlet muda sepak bola yang mumpuni. Mereka tak hanya mengharumkan nama Kabupaten Tanggerang, tapi juga tingkat nasional dan internasional. Menurut Bupati, program rutin tahunan oleh ASKAB atau PSSI Kabupaten Tanggerang sangat bagus untuk mencari bibit pesepak bola Tanggerang dan para pemain yang mencapai level ini harus terakomodir di Power Cup, Power Frop, dan main di persita baik kelompok usia 13, 15, dan 17. Ketua Asosiasi Sepak Bola Kabupaten atau ASKAB PSSI Kabupaten Tanggerang mengatakan Haji Daniel Ramdhani, TJL ini agenda rutin yang digelar oleh ASKAB sebagai regulator sepak bola di Tanggerang dan pemain yang berkualitas bakal dimainkan di pekan olahraga Kabupaten, Power Frop, dan klub sepak bola profesional. Pemerintah berharap gelaran TJL bisa terus dimaksimalkan penyelenggaraannya sehingga melahirkan bibit pesepak bola profesional dari Tanggerang. Tim Liputan Bantuan TV dari Kabupaten Tanggerang memberitakan